salam satu nyali, wani halo dulur-dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya terima kasih, oke, kita langsung saja persebaya update, minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021 persebaya Surabaya mendesak PSSI selaku induk sepak bola Indonesia supaya segera memutar Liga 1 2021 pasalnya, ketidakpastian kompetisi membuat situasi semakin sulit bagi klub klub juga semakin terbebani, terutama dari sisi finansial apalagi persebaya tetap menggelar latihan selama penundaan kompetisi dan PPKM darurat ketidakpastian kompetisi membuat klub semakin berada dalam posisi sulit beban finansial semakin berat, kata manajer persebaya, Chandra Wahyudi, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021 memutar kembali kompetisi adalah solusi untuk memperpanjang napas klub, imbu pria asal Bojonegoro, Jawa Timur tersebut persebaya sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta kepastian kompetisi itu termasuk mengirim surat kepada PT Liga Indonesia Baru dalam surat tersebut, persebaya meminta agar ada kabar pasti pada bulan Agustus pihaknya tidak ingin status kompetisi mengambang dan membingungkan jika sampai akhir Agustus tahun 2021 belum ada kepastian kami mengusulkan segera diputuskan nasib kompetisi secara definitif jelas Chandra beberapa waktu lalu ini lebih baik daripada membiarkan mengambang tanpa kepastian, tandasnya oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini semoga bermanfaat sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini terima kasih, sampai jumpa kembali salam satunya Li, Wani selamat menikmati